Baju Fuji dikritik tidak sopan saat bertemu Ganjar Pranowo. Beberapa waktu lalu Fuji menjadi sorotan saat menghadiri pertemuan dengan Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah bersama beberapa influencer terkenal seperti Aaliyah Masaid dan Taharik Halilintar. Namun pilihan busana Fuji yang hanya mengenakan kaos putih panjang ketat menuai kritik atas ketidaksesuaian kesopanan. Baru-baru ini Fuji memberikan klarifikasi melalui Instagram story-nya menjelaskan bahwa undangan acara tersebut datang secara mendadak membuatnya tidak sempat mempersiapkan pakaian tambahan. Fuji bahkan tengah berlibur di Bali bersama Fadli saat mendapat undangan tersebut. Aku diundang super dadakan banget alias H1. Harusnya aku masih liburan di Bali tapi langsung terbang ke Solo abis itu OTW naik mobil ke Semarang ya agak bawa baju. Cuman bawa baju buat liburan di Bali. Yaudah lah biarin aja netizen mau ngomong apa. Yang penting udah usaha mau dateng. Dan itu aku benerin baju ya karena masa aku biarin aja sih bajunya turun. Ungkap Fuji pada Kamis 4 Januari 2024 kemarin. Fuji juga membagikan bukti chat dengan tim acara yang memperlihatkan usahanya meminta diantarkan baju formal. Namun kelalaian dari tim menyebabkan baju tersebut tidak terbawa. Oh iya aku juga udah kirim baju lewat Gosend kok nitip eh ternyata gak kebawah sama tramnya. Ketinggalan di rumahnya katanya hehehe. Sebagai pembelajaran Fuji menyatakan akan selalu menyediakan baju formal untuk acara dadakan di masa mendatang. Yaudah lah next kalau lagi liburan berarti aku harus bawa baju formal. Fuji mengonfirmasi kembali mengenai kendala tak terduga ini menyebut bahwa ia menyampaikan pesan untuk diantarkan baju melalui Gosend karena sedang berlibur di Bali bersama Fadli. Melalui klarifikasinya Fuji berharap dapat memberikan pemahaman lebih tentang situasi mendadak yang dihadapinya dan memberikan pelajaran berharga bagi semua orang dalam menyikapi acara yang datang tiba-tiba. Apa saja memangnya pencapaian Fuji? Fuji Utami Putri, selebriti internet dan aktris menegaskan bahwa pencapaian terbesarnya di tahun 2023 adalah berhasil menyekolahkan gala keponakannya. Meskipun ada andil dari sang mama, Fuji merasa bangga dengan kontribusinya. Jawaban ini bagaimanapun menciptakan pro dan kontra di kalangan netizen. Dalam setahun terakhir, karier Fuji semakin sukses. Pencapaiannya sebagai konten kreator terlihat dari banyaknya subscribe di YouTube dan pengikut di Instagram. Pencapaiannya tidak hanya dinominasikan tetapi juga memenangkan berbagai penghargaan termasuk TikTok Awards Indonesia 2023 kategori Celebrity of the Year. Melalui video di akun Instagram Rumpi Underscore Gossip, Fuji mengungkap bahwa pencapaian terbesarnya adalah menyekolahkan gala keponakannya yang kini resmi masuk sekolah. Fuji mengungkapkan kebanggaannya bisa merawat dan mengurus keponakannya dengan tulus. Fuji sejak berpulangnya Vanessa Angel dan Bibi menjadi sosok yang merawat gala. Gala dianggap yatim piatu dan Fuji mendapat sorotan positif sebagai pengganti orang tua gala. Fuji juga memberi penghargaan pada sang ibu Dewi Suhriati, yang aktif mendukung kebersamaan dengan gala di rumah dan sekolah. Meski memuji dirinya sendiri, Fuji tetap mendapat kritik dari netizen. Menyekolahkan gala dinilai oleh beberapa orang sebagai sesuatu yang wajar bagi Fuji, terutama setelah videonya yang ramai di media sosial bersama gala di masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!